Dikembangkan sekutu Amerika Serikat AS Korea Selatan dan Indonesia, KF-21 Boramae kini telah terbang di semua nomor prototipenya. KF-21 Boramae yang awalnya ditawarkan buat Turki, akhirnya Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Selata Korsel. Meski demikian tak menutup kenyataan bahwa KF-21 Boramae yang ditolak Turki dan kini dikerjakan Indonesia dan Korea Selatan mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Titik 2. Tak heran jika KF-21 Boramae dapat digarap dengan cepat bahkan prototipe nomor 6 yang juga merupakan prototipe terakhir KF-21 Boramae. Garapan Indonesia dan Korea Selatan telah terbang perdana pada tanggal 28 Juni tahun 2023. Pertahanan DAPA Korea Selatan mengumumkan pada tanggal 28 Juni tahun 2023 bahwa prototipe ke-6 KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Indonesia lepas landas pada pukul 15.49 dari sayap pelatihan ketiga di Saceon, Provinsi Ghi. Eong Sang Selatan. KF-21 Boramae prototipe ke-6 ini terbang selama 33 menit, dan mendarat pada pukul 16.22. Pilot untuk penerbangan pertama prototipe nomor 6 KF-21 Boramae pada hari itu adalah Mayor Lee Chol-su dari Divisi Angkatan Udara ke-52 dan KU-I Seok, kepala pilot dari Korea Aerospark. E-Industris, KAI. Prototipe 6 adalah mesin dua kursi yang dapat menampung dua pilot karena kokpitnya dibagi menjadi kursi depan dan belakang, mirip dengan unit 4. Resmi, Indonesia gagal bayar KF-21 Boramae di bulan Juni, DAPA Korea Selatan, mempengaruhi bisnis kami. Meski proyek pengembangan KF-21 Boramae berjalan mulus, tapi tak demikian dengan pendanaan. Korea Selatan bahkan harus gigit jari lagi lantaran Indonesia gagal mengumumkan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae yang diutang dengan jatuh tempo bulan Juni tahun 2023. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com pada tanggal 1 Juli tahun 2023, media Korea Selatan itu menyebut Indonesia belum memberi jawaban terkait KF-21 Boramae. Indonesia mengatakan akan memberi tahu rencana pembayaran tunggakan KF-21 pada Juni, tidak ada jawaban, tulis news. Kodot kr di judul artikelnya. Media Korea Selatan itu menyebut Indonesia gagal menepati janji pembayaran KF-21 Boramae. Indonesia, pengembang bersama pesawat tempur supersonik Korea KF-21 telah gagal menepati janjinya untuk menginformasikan kepada publik tentang rencana pembayaran 800 miliar won saham yang telah jatuh tempo pada akhir Juni, jelas news. Kodot kr, administrasi program akuisisi pertahanan, DAPA Korea Selatan disebut belum menerima kabar pembayaran dari Indonesia. Namun, menurut DAPA pada tanggal 1, Indonesia belum diberitahu tentang rencana pembayaran iurannya hingga sehari sebelumnya, yaitu hari terakhir bulan Juni, jelas news. Kodot kr dalam artikelnya. DAPA dalam pertemuan secara resmi pada tanggal 3 Juli tahun 2023, mengkonfirmasi kegagalan Indonesia membayar kontribusi KF-21 Boramae. Korea Selatan diam-diam kirim pejabat tagi utang KF-21 Boramae Indonesia, akhir Juni malah ini yang didapat. Hal ini seperti dikutip zona Jakarta. Media Korea Selatan itu menyoroti kegagalan Indonesia membayar tunggakan KF-21 Boramae. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan mengatakan bahwa Indonesia, salah satu pengembang pesawat tempur supersonik Korea KF-21, tidak menepati janjinya untuk memberitahu. Publik tentang rencana pembayaran Rp800 miliar memenangkan kontribusi yang terlambat pada akhir Juni, jelas ya enak. Tanda seru, menanggapi pertanyaan terkait pada pengarahan rutin di Kementerian Pertahanan Nasional pada tanggal 3, Pejabat Urusan Publik Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Yu Hieong Goon Mi. Ngatakan, Indonesia tidak memberitahu kami tentang rencananya untuk membayar bagian biayanya sampai akhir Juni, terang ya enak. Kami akan terus melakukan upaya antara pemerintah dan perusahaan agar iuran Indonesia yang tidak terbayar tidak mempengaruhi bisnis kami, kata Yo seperti dikutip dari Ye. Nah, meski kini menunggak pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae, Indonesia rupanya sudah mendapat peringatan dari Turki yang batal kerjasama dengan Korea Selatan. Hal ini seperti dikutip sunajakartakom dari artikel terbitan Tolga Ocbek. Kom pada tanggal 28 Juni tahun 2022, media Turki rupanya sudah lama mencium kejanggalan proyek jet tempur KF-21 Boramae. Untuk sementara, Turki juga duduk di meja untuk kemitraan, tetapi kemitraan itu tidak terjadi karena Korea Selatan tidak mau berbagi teknologi. Kami melihat KF-21 Korea Selatan yang dirancang oleh KAI dan proyek pesawat tempur nasional MMU Turkish Aerospace Industries TUSAS bersama-sama. Tulis Tolga Ocbek.com dalam artikelnya menjelaskan kenapa negaranya mundur dari proyek tersebut. Media Turki menyebut proyek KF-21 Boramae Korea Selatan merupakan dorongan dari Amerika Serikat AS. Industri penerbangan Korea KAI kembali mendapat dukungan terbesar dari Amerika Serikat. Mereka menjadikan Indonesia sebagai mitra proyek, yang berjalan selangkah demi selangkah, lanjut media berbahasa Turki tersebut. Sebelum mengajak Indonesia, Korea Selatan rupanya sempat berunding dengan Turki dalam proyek KF-21 Boramae. Tapi pada akhirnya Turki yang ogah memenuhi ajakan karena satu alasan. Salah satu negara di meja untuk KF-21 adalah Turki. Utang KF-21 Boramae gagal Indonesia lunasi hingga bulan Juni, DAPA Korea Selatan bakal ambil tindakan ini. Negosiasi panjang berakhir dengan negatif karena Korea Selatan memiliki satu-satunya suara dalam desain dan tidak menerima masalah seperti transfer teknologi. Turki memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, tulis tolgaochback.com. Tapi media Turki itu memperingatkan kepada Indonesia akan konsekuensi yang akan didapat dari proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Di sini, kami ingin membuka kurung tentang Indonesia. Indonesia akan memiliki model pesawat pertama, hanya generasi ke-4.5. Tujuan Korea Selatan adalah mengubah generasi kedua KF-21 menjadi pesawat siluman generasi ke-5 dengan tingkat deteksi yang sangat rendah. Ia menentang pemberian teknologi ini kepada Indonesia, khususnya Amerika Serikat, tulis media Turki tersebut. Benar saja, dilansir dari laman The Aviation Gag Club, Lockheed Martin adalah mitra resmi program KF-X. Ketika Angkatan Udara Republik Korea mengakuisisi 40 jet tempur F-35A dari LM, salah satu klausul utama dalam kontrak termasuk transfer teknologi, empat diantaranya dikategorikan sebagai teknologi inti, yang diperlukan untuk pengembangan KF-21 Boramae. Namun, karena Kongres AS menganggapnya terlalu sensitif dan transfer teknologi tidak berhasil, teknologi ini dikembangkan secara lokal. Karena teknologi inti ini dianggap sangat sensitif dan merupakan kekayaan intelektual Korea Selatan, setiap sistem yang diekspor akan dikelola oleh para insinyur K. Korea Selatan. Misalnya, KF-21 Boramae yang diekspor ke Indonesia harus diawasi oleh insinyur Korea Selatan ketika radar dan subsistem sensitif lainnya perlu dipertahankan. Ini tidak unik untuk KF-21 Boramae. Sebagian besar, jika tidak semua, produsen pertahanan utama memberlakukan persyaratan serupa untuk melindungi teknologi sensitif. Pengguna varian F-15E dan F-35 tidak bisa leluasa merawat pesawat mereka tanpa insinyur Boeing atau Lockheed Martin, misalnya. Terima kasih telah menonton!